Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Bupati Kabupaten Batanghari Muhammad Fadil Arief SE Yang terhormat CEO Media Guru Indonesia Bapak Muhammad Iksan Yang terhormat Narasumber Sagusabu Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Batanghari Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari Dan yang saya banggakan seluruh peserta Bapak Ibu Guru dan siswa Kegiatan pelatihan Sagusabu Batanghari Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT Berkat rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul Dan hadir dalam pertemuan Zoom Meeting ini Untuk mengikuti kegiatan pelatihan Sagusabu Satu Guru, Satu Buku Selawat beriring salam pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti Amin Sebagai Bunda Baca Kabupaten Batanghari Saya sangat mengapresiasi kegiatan Sagusabu ini Meningkatkan kegiatan literasi masyarakat adalah salah satu program Bunda Baca Kegiatan literasi adalah kegiatan yang selalu menyatu Dengan guru dan siswa Guru sebagai agen perubahan perlu dan harus siap mengembangkan diri Literasi tidak terbatas hanya pada kegiatan membaca Tetapi sudah pada tahap mencipta yaitu kegiatan menulis Awalnya pelatihan ini akan dilakukan secara tatap muka Namun karena pandemi COVID-19 ini Kegiatan terpaksa kita lakukan secara daring Sebagai narasumber media guru Indonesia diharapkan mampu membuka ide-ide cemerlang Guru-guru yang disampaikan dalam bentuk tulisan atau sebuah buku Dan Alhamdulillah guru-guru di Kabupaten Batanghari Masuk dalam guru-guru yang ingin selalu melakukan perubahan Untuk menjadi lebih baik Dan ternyata Alhamdulillah hari ini Peserta kita ada 108 orang yang terdiri dari Yang juga berasal dari 4 provinsi 97 guru, 2 siswa SMP Nah disini saya sangat menyambut baik kegiatan ini Dan berharap akan terus ada pelatihan-pelatihan seperti ini selanjutnya Alhamdulillah juga kegiatan ini tidak terbatas Diikuti oleh para guru Tetapi juga diikuti oleh siswa dan dosen Saya sebagai Bunda Baca mengucapkan apresiasi Terkhusus kepada anak-anak saya Andara kelas 9 SMP Negeri 21 Batanghari Selamat nak, selamat mengikuti pelatihan Dan juga kepada anak saya Asyipah Ananta kelas 9 SMP Negeri 3 Batanghari Semoga setelah pelatihan ini Guru-guru dan siswa di Kabupaten Batanghari Dapat menggiatkan kembali literasi Kabupaten Batanghari Dan berikutnya juga program Bunda Baca Saya harapkan dapat menjangkau literasi hingga ke desa-desa Dan saya sebagai ketua PKK Kabupaten Batanghari Akan menggalakkan literasi ini hingga ke PKK desa, kelurahan, dan kecamatan sekabupaten Batanghari Dan pada kesempatan ini Saya sebagai Bunda Baca Berharap kepada Bapak Bupati Dapat membuka kegiatan pelatihan menulis sagu-sabu ini Dan selanjutnya juga Saya berharap kepada Bapak Bupati Dapat memberikan piagam penghargaan Bagi guru-guru yang berhasil menerbitkan buku Setelah mengikuti pelatihan ini Sebagai penggiat literasi Batanghari Hal ini bertujuan untuk memocup motivasi guru-guru dalam berkarya Demikianlah sambutan saya saat ini Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan Semoga setelah pelatihan Para peserta akan menghasilkan karya-karya tulisan yang dikenal dan terkenal Dan bagi peserta kegiatan pelatihan Selamat mengikuti pelatihan Semangat Jangan lupa Batanghari butuh-butuh penulis tangguh Saya akhiri dengan Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!